Rekan-rekan, pada perkuliahan minggu ini kita berada pada topik keilmuan Dimana pada topik keilmuan ini kita akan membahas sebuah konten keilmuan yang kita sebut dengan kode etik Namun, rekan-rekan bisa melihat dimana letak kode etik itu berada dalam definisi type Saya menyebutnya adalah di bagian mana dalam diagram letaknya kode etik dalam definisi teknologi pendidikan Rekan-rekan, pada pertemuan ini rekan-rekan dapat melihat penjelasannya dari video yang pertama Simak dengan baik-baik video yang menjelaskan tentang posisi kode etik Yang kedua adalah bagaimana kode etik itu dan apa pengertian kode etik itu secara umum Rekan-rekan dapat melihat di sini Silahkan rekan-rekan klik Laman akan berpindah ke sebuah URL dimana kode etik itu telah dijelaskan dengan baik Jika teman-teman merasa kesulitan dengan bahasa yang digunakan Rekan-rekan seperti biasanya adalah melakukan dengan cara klik kanan kemudian rekan-rekan translate ke bahasa Indonesia Cobalah untuk membaca Karena memang kode etik bukan hanya dimiliki oleh person seorang yang telah menjadi profesi teknologi pendidikan Atau teknologi pembelajaran Akan tetapi Banyak sekali yang disampaikan dalam kode etik itu Bisa saja dia seorang politikus Dia seorang polisi Dia sebagai orang apapun Yang memang memiliki Keinginan untuk berdekatan dengan teknologi pendidikan Coba simak Pengantar ini dengan baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.